Intro Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Intro Proyek Turap Tebing setinggi 30 meter di Jabapura Pendataran Lempuyang, Longsor. Intro Propam Polda Bali melakukan tes urin terhadap ratusan anggota polisi. Intro Mencicipi kelezatan lawar pisang batu di desa gulingan Badung. Intro Menjelang masa kampanye terbuka, atau rapat umum yang dimulai pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Jajaran Poresta Denpasar menggelar deklarasi damai di Gedung Pesat Gatrama Poresta Denpasar pada hari Kamis pekan lalu. Sejumlah tokoh agama dan masyarakat, tim kampanye, partai politik peserta pemilu, serta bawah selu dan KPU hadir dalam deklarasi ini. Usai pembacaan ikrar, seluruh yang hadir menandatangkan di deklarasi yang pada intinya seluruh FIAK harus menjaga dan mengawal pemilu serentak agar berjalan aman dan damai. Pada tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari itu akan dilakukan kampanye terbuka. Oleh sebab itu kami mengundang daripada ketua KPU, ketua Bawaslu, dari Ketua dan Kabupaten, dan juga ketua partai politik, dan juga relawan, ketua tim pemenangan, jadi ada juga dari pemuka agama, dan juga tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga rekan-rekan daripada marah siswa, kita undang untuk bisa kita menyelenggarakan nanti kegiatan kampanye terbuka itu dengan aman, tertip, lancar, dan damai. Dan sekali lagi kami sangat mendukung dalam rangka kegiatan pemilu ini agar bisa terlaku meriah, sukses, dan kami akan melakukan pengamanan secara maksimal. Agar pemilu tahun 2024 ini bisa khususnya dirasakan oleh masyarakat, kota dan pasar, dan juga daripada Kute dan Kute Selatan, kita sama-sama berbondong-bondong, sama-sama kita bisa ke tempat-tempat pemutang suara TPS-TPS. Untuk kampanye terbuka, Porestadin Pasar mengerahkan anggotanya untuk pengamanan secara maksimal. Namun, Porestadin Pasar tetap berharap dukungan masyarakat agar kampanye terbuka berjalan aman, tertip, dan lancar. Kampanye terbuka atau rapat umum terbagi dalam tiga zona, dan masing-masing pasangan Capres dan Cowapres akan berkampanye di zona berbida pada hari yang sama. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Jumlah pemilih pemula dan pemilih muda pada pemilu 2024 mencapai 54 persen. Tidak heran mereka menjadi incaran tiga Capres dan Cowapres untuk meraih kursi presiden. Namun, tidak semua pemilih muda ini paham tentang pemilu, khususnya pemilih pemula. Seperti para pemilih pemula di Kabupaten Tabanan, sebagian dari mereka belum memahami tentang tata cara memilih, sehingga mereka cemas karena belum pernah memilih. KPU Tabanan bersama TNI Pori pada Jumat pekan lalu mensosialisasikan kepada mereka agar menggunakan hak pilihnya dan tidak golput pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Tabanan, Niputu Suaryani mengatakan, KPU secara sederhana dan mudah memberikan pemahaman tentang tahapan pemungutan suara karena proses ini sangat menentukan nasib bangsa Indonesia lima tahun ke depan. Hadirkan beberapa segmen ya, jadi ada grup pendesa, perbekel, kemudian tokoh masyarakat, dan satu lagi adalah pemuli pemula ya, kalau saya bilang seperti itu, dan ini kita hadirkan agar para generasi di atasnya itu bisa memberikan contoh yang baik. Begitu pula dengan yang generasi pemula, mereka sangat awam sekali, berkait dengan pemungutan suara, nyoblos ya. Dan mungkin ada beberapa sesi tadi, mereka ada merasa takut ya, dan dengan kegiatan ini diharapkan, mereka bisa, oh ternyata tentang pemungutan suara itu hal yang simpel, yang sederhana, yang tidak perlu ditakuti gitu lah. Dan pastinya ini adalah untuk menentukan nasib bangsa kita lima tahun ke depan. Saat sosialisasi, para pemilik pemula sangat antusias mendengar penjelasan anggota KPU. Mereka bahkan bertanya seputar proses pencoblosan hingga penghitungan suara. KPU Tabanan berharap sosialisasi ini bermanfaat untuk menjadikan para pemilik pemula ini menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas di Kabupaten Tabanan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Bali memiliki banyak makanan khas yang belum banyak dikenal orang. Semisal, lawar pisang batu. Makanan ini dibuat dari buah pisang batu muda dengan daging ayam, diberi bumbu basa genap khas Bali. Ibu Tugede Warsane warga di desa gulingan Kabupaten Badung masih sering membuat lawar pisang batu dan banyak orang mengakui kelezatannya. Proses pembuatan lawar biu batu ini awalnya yang cincang, bungun, pisang mentah, habis itu direnam, dicuci bersih, baru dikukus atau direbus, sudah matang, baru tiang olah menjadikan suatu hidangan lawar biu batu dengan ada campuran bumbu-bumbu dan dagingnya ayam. Bumbunya ini namanya basa kelo, yang terdiri dari kesuno, cekuh, tabio, basa wangin, tinggi, ini yang diisi dengan kulit kelapa yang sudah dibakar. Ini yang dicampur jadi satu, terjadilah basa colok. Ini yang pakai madonan, yang bumbu utamanya itu ditambah dengan adanya tabio, kesuno, bawang putih, bawang merah, itu yang diolah jadi satu, akhirnya terjadilah namanya lawar biu batu. Pisang batu dipotong dengan ukuran kecil, lalu dicuci dan direbus. Setelah ditiriskan, lalu warsana mencampurnya dengan bumbu hasbali, dan diaduk hingga merata. Pisang batu yang sudah bercampur bumbu bali ini, disantap dengan sate, tum, gorengan ayam, dan serta sob khas tradisional bali. Ini sekali, apa yang menyebabkan, karena percampuran antara tradisi ya, kita bahan-bahannya dari memang, dari alam diambil langsung, diracik dengan bumbu yang luar biasa, jadi menambah selera saya untuk makan, luar biasa, mantap sekali. Lawarnya dengan ciri khas, artinya ini memiliki ciri khas kuliner ini, lain daripada yang lain. Tidak seperti lawar pada umumnya, lawar pisang batu rasanya berbeda dan unik, karena perpaduan bumbu dan pisang batu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sinti Ari, pamit undur diri, sampai jumpa, Matur Suk Sumo. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.